Intro Kabupaten Wologiri merupakan wilayah yang terus bertumbuh baik dari sisi politik, ekonomi, dan sosial budaya Seiring dera pembangunan, Wologiri tak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, namun juga religius Membangun rohani yang berkaitan dengan sisi religius lebih sulit dibanding pembangunan fisik Itulah yang jadi perhatian anggota DPR Endang Maria Astuti, pendiri Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti atau STAIMAS Ya negara memang harus merancang RAPBN-nya untuk meng-cluster Bagaimana orang-orang yang di pedesaan, yang tidak mampu sekolah, jauh jangkauannya dari akses kota Ini juga tetap harus diperhatikan, segala macam infrastruktur Sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan di beberapa daerah Jadi ini negara menurut saya memang harus hadir penuh Ini belum ya, karena kita melihat di daerah-daerah ini masih terjadi beberapa ketimpangan Kita berharap bahwa Indonesia memang harus menunjukkan jati dirinya lewat karakter Dan karakter bangsa kita itu terbangun atau dibangun hanya satu melalui pendidikan yang berbasis keagamaan Kita berharap dengan pendidikan berbasis keagamaan inilah mampu membangun citra yang buruk dari daerah Wonogiri ini sedikit demi sedikit tereliminir Wonogiri yang mayoritas warganya beragama Islam namun belum memiliki institusi pendidikan tinggi Menjadi perhatian Endang Maria Astuti Ia berkeyakinan sumber daya manusia profesional tanpa diimbangi keimanan dan ketakwaan Akan sulit mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera Lalu, pada 2016, terbitlah ide untuk mendidikan Steymas Saat ini kampus juga sudah berjalan, memasuki tahun keempat Angkatan keempat Jadi memang bisa dibilang masih muda, muda banget Tapi untuk di Wonogiri termasuk yang kita harus lebih siap lah memasuki tahun keempat Dan ide awal ini konsepnya adalah sebuah perguruan tinggi yang visinya adalah religius kekaryaan Nah, kenapa mengambil Islam? Karena memang kita membutuhkan Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Nah, kenapa kok akhirnya Islam ini di sekarang kita bentuk perguruan tinggi Islam? Karena kita perlu sebuah nilai-nilai pendidikan yang asasnya itu Islam Jadi, bukan pendidikan yang ya hanya ilmu saja Tapi ada nilai-nilai moral, karakter, adab, dan lain sebagainya Itu harus ada di dalam pendidikan di Indonesia Harapannya itu sebenarnya Untuk menjawab kebutuhan SDM profesional yang memiliki iman dan takwa itu Steymas memiliki empat program studi yang diampu oleh dosen dengan pendidikan master dan doktor Kita punya empat prodi yang menurut kita cukup memberikan jawaban terhadap Apa namanya kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat ponogiri pada saat ini Ada empat prodi itu adalah pendidikan agama Islam Kemudian hukum tata negara yang lebih kita tonjolkan masalah perpolitik Jadi politik tata negaranya Kemudian komunikasi penyarihan Islam Jadi, kami berharap muncul banyak pendakwah-pendakwah di Wonogiri Maksudnya pendakwah-pendakwah yang lahir dari Wonogiri Kemudian yang keempat itu kami juga membuka program ekonomi syariah Kita tahu bahwa ekonomi syariah ini baru mengambil pangsa pasar kurang lebih sekitar 5-10% saja di Wonogiri ini Dengan empat prodi yang kita tawarkan ini Kita berharap nanti muncul, betul-betul muncul ahli di bidang masing-masing terutama Harapan kita tentu saja mereka tidak hanya sekedar lulus Tapi kemudian mereka bisa mewarnai, bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Wonogiri Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa terkait dunia penyiaran Steymas memiliki laboratorium penyiaran radio Di studio mini tersebut, perkulian mengenai dakwah dan penyiaran bisa dipraktekan melalui siaran radio Menurut Ketua Yayasan Steymas, Anfaza Aswan Iza Perdana Steymas tak akan berhenti berinovasi Targetnya pada tahun mendatang Steymas menjadi perguruan tinggi ataupun universitas Untuk menjawab kebutuhan SDM religius, kekaryaan bagi Wonogiri bahkan hingga level nasional Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh